Setelah lebih 3 perempat abad, akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, negeri kincir angin tersebut hanya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi mengakui sepenuhnya tanpa syarat bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rutte menambahkan, langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo agar bisa diakui dan diterapkan secara bersama terkait hubungan kedua negara. Selama ini, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, bukan 17 Agustus 1945, yang didasarkan pada penyerahan kedaulatan berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar. Gugatan terkait pengakuan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia kepada Belanda terus dilakukan dan menjadi perbincangan hangat. Dan kini, Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejumlah media lokal mengonfirmasi keaslian pernyataan Rutte tersebut antara lain Nieus, MSN, hingga ANP. Pengakuan resmi Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 disampaikan Rutte saat diskusi di Parlemen terkait kajian dekolonisasi kurun waktu 1945. Usai pengakuan tersebut, Mark Rutte menegaskan akan segera menghubungi Presiden Joko Widodo untuk pengakuan bersama. Diakui Rutte, selama ini pemerintah Belanda telah memberikan perhatian penuh terhadap pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Misalnya, Raja Belanda mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Indonesia pada 17 Agustus setiap tahunnya.